Hai semuanya, jadi di video kali ini aku mau bikin Monti Favorit lagi Dan ini Monti Favorit May dan Juni Jadi produk-produknya udah aku taruh di box ini Ini cuma deket sih, cuma gak sampe 10 produk Jadi buat kalian yang mau penasaran, Monti Favorit aku di bulan May dan Juni apa aja Please keep on watching Nah jadi di Monti Favorit di bulan ini Ini adanya tuh skincare dan juga makeup Jadi aku mulai dari skincare dulu Produk yang pertama Ini ada The Siam Healing Tea Garden Tea Tree Jadi produknya pertama ini tuh, dia kan cleansing tissue Jadi enak banget kalau dibawa kemana-mana Kalau kita lagi di perjalanan, terus kayak kita pin hapus makeup Tinggal aja ambil tisunya Terus tinggal dilap aja ke muka kita yang mau kita bersihin makeupnya Nah tapi aku gak sukanya ini itu Aku gak tau kemarin tuh bukanya ini tuh terlalu keras atau gimana Terus kayak tiba-tiba aku tuh berair, kena air gitu Itu kayak ketumpahan sesuatu lah ternyata Ini aku nutupnya tuh kurang peliti ya mungkin Karena langsung kayak begini Jadi mungkin ini bisa diperbaikin lagi lah Dan kegunaan si tutupnya yang atasnya ini kayak juga gak seberapa Apa ya, gak berguna gitu Soalnya airnya tuh bener-bener sampe kayak tumpah gitu Tapi ini ya lumayan lah Kalau kita lagi traveling, terus kayak kita bawa kapas sama Missal Water Kan tumpah-tumpah gitu kan Jadi lebih praktisnya sih kita bawa kayak cleansing tissue kayak gini Produk yang kedua, aku punya ini Ini Cosrx Jadi ini tuh namanya One Step Original Clear Pad Merknya Cosrx Jadi ini tuh kayak menurut aku Menurut aku itu dia tuh bisa hilangin komedo Karena waktu itu aku mau bersihin muka Kayak aku habis pake makeup gini Terus habis pake Missal Water aku bersihin pake ini Terus aku kayak tuh di daerah hidung sini tuh kan ada kayak komedo putih-putih gitu ya Terus aku habis pake ini, habis mandi Terus aku ngaca itu bener-bener komedo aku yang di pinggir-pinggir hidung itu tuh hilang semua Jadi aku suka banget sama produk ini Dan aku pertama kali nyoba ini Dan aku langsung suka Dan emang juga kebanyakan skincare aku tuh dari merknya Cosrx itu Jadi menurut aku ini tuh the best parah Jadi produk selanjutnya skincare juga Ini tuh dari Laneige Nah ini tuh Laneige Sleeping Mask Jadi dia tuh buat bibir Dipake kayak sebelum tidur Tapi dipake setiap hari juga bisa banget Ini produknya Dan ini tuh Tau gak salah yang rasa varian yang berry Kalau gak salah Soalnya dia tuh banyak variannya juga Nah enaknya kalau beli yang besar itu Dia dapet sekaligus aplikatornya juga Jadi buat kayak spoolie ngambil si produknya ini tuh Nah jadi ini tuh kayak semacam Nature Republic yang gel gitu Tapi dia tuh bentuknya kayak spray Dan aku coba ini itu Karena si benton aku yang toner itu Kebetulan lagi habis Terus aku coba-coba aja iseng-iseng pake ini Dan aku suka sama produk ini Jadi kayak dibikin kayak toner juga sih Jadi kayak habis Belum aku skincare Step pertama aku selalu semprotin ini Dan selanjutnya kita mulai ke permakeupan Dan disini aku punya primer Ini dari Benefit The Pore Professional Jadi ini tuh primer Dia tuh kecil banget Tapi mahal Oh my god Jadi ini tuh pertama kalinya aku coba Produknya dari Benefit Dan ini emang bener-bener nge-hits banget Dan semua orang tuh pada suka ini Jadi kalo aku pake primer yang biasa Yang aku pake itu Biasanya dia tuh gak seberapa awet Biasanya kayak berapa jam Itu kayak langsung berminyak semua Tapi kalo aku pake si Benefit ini tuh Lumayan banget buat nahan minyak di hidung aku Biasanya tuh aku pake primer aku yang biasanya dulu Ke seluruh muka Terus abis itu aku tambahin Yang Benefit ini di hidung aja sama di pizze Dan aku suka banget sama ini Dan yang kedua ini tuh ada Ini tuh Wet n' Well Photofocus Matte Finish Jadi ini tuh setting spray Untuk finishnya tuh yang buat matte Karena muka aku berbinyak parah Jadi aku butuh yang setting spray yang bisa bikin matte di muka Dan aku suka banget sama ini Tapi aku gak sukanya dia baunya Gak tau ya Dia tuh baunya tuh kayak gimana gitu Aneh Tapi aku suka banget sama Dan selanjutnya Ini ada Terminal Botanica Dia itu contour stick sama highlighter stick Yang sebelah sini dia tuh contour Yang sebelah sini tuh dia yang highlight Aku suka sama produknya Botanica Karena dia tuh creamy parah Warna yang aku beli ini kayaknya gak cocok sama muka aku Jadi kayak aku butuh warna contour yang lebih tua Biar kelihatan contournya gitu Tapi aku suka banget sama produk ini Dan ini tuh Mineral Botanica dia produk lokal Dan ini tuh creamy parah Jadi enak banget kalo dibuat ngeblend Dan produk selanjutnya dari Benefit Dia itu Benefit dan Dahlian Kalo gak salah biasanya Jadi dia tuh blush on Aku beli ini tuh yang satu set Aku berusaha buat ngeditnya Tapi entah kenapa Waktu aku ngeditnya awal itu Kayak gak bisa diputer gitu Jadi gak tau bakal aku upload apa enggak Karena disitu aku unboxing satu-satu Terus aku juga aplikasiin ke muka aku Jadi kayak sekaligus unboxing plus tutorial gitu Tapi aku gak tau itu bisa bakal aku upload atau enggak Karena videonya tuh rusak Terus ini warna blush onnya Ini Javrah Ini sumpah bagus banget Nah dia tuh yang warnanya mau Kalau gak salah Iya dia tuh yang warnanya mau Ini tuh cantik parah Jadi kayak ini blush on yang aku pake Jadi aku pake ini dulu Habis pake foundation Aku pakein blush on cream ini Terus aku kasih bedak tabur Terus aku pakein si Dandelion ini Dan selanjutnya ini ada produk Dari Maybelline lipstick Jadi aku ini pake yang apa ya Pokoknya yang kayak gini bentuknya Dan yang pertama itu warnanya yang matte 12 Dan yang kedua itu matte 8 Jadi yang matte 12 tuh Dia warnanya kayak mau gitu Tapi gimana ya Kalau di bibir aku tuh Pucet parah Kalau yang matte 8 ini tuh Merah banget Jadi kayak aku mix gitu Jadi aku pake ini dulu Keseluruh bibir aku Terus aku pake yang merah ini Kayak aku tap-tap gitu doang Biar bikin kayak Ombre lips gitu Next product Aku ada beauty blender Ini Ini kotor banget Karena aku barusan pake Tadi pagi aku pake Dan ini tuh merknya Mercy Merknya tuh kayak gini Mercy Ini kayak dijual di Kayak toko-toko Kosmetik yang biasa-biasa gitu Aku gak tau itu Mercy itu Merk Merk dari mana Pokoknya tuh tulisannya Mercy gitu Nanti aku tulis di bawah sini Dan ini dia Beauty blendernya Dulu awal aku belajar Makeup Aku selalu pake Merknya Mercy Karena dia tuh murah banget Kayak cuma 35 ribu mungkin Tapi dia tuh Enak banget Sumpah Tapi gak se-sequisi Si beauty creation Tapi dia tuh Juga enak banget Dan dia Gak gampang Apa itu Sobek-sobek Karena yang kemarin Yang beauty creation Cuma berapa bulan Itu aja udah sobek Jadi ini Lumayan lah Buat Cadangan Karena kan Kayak berapa bulan Harus kita buang Biar gak jamur Jadi sekian itu Motri favorit aku Di bulan Mei dan Juni Jadi buat kalian yang mau tanya-tanya Seputar produk favorit aku Di bulan Mei dan Juni Kalian bisa komen di bawah Dan Kalau kalian mau Bikin aku Makeup tutorial kayak gini Ini aku tadi Barusan dari Kondangan Terus aku makeup kayak gini Ini aku makeup sendiri Jadi buat kalian yang mau Aku bikin tutorial Makeup kayak gini Let me know Jadi Kalian langsung Comment aja di bawah Thank you so much Buat kalian yang udah nonton Jangan lupa di like Dan subscribe Di youtube channel aku Bye 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 Bye